bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat kecomania selamat sore ya di pertemuan kali ini saya mau membahas ya perbedaan burung cuca ijo kalimantan dan burung cuca ijo banyuwangi lokal jawa timur teman-teman dan kali ini saya mau memberi tip ya cara membedakannya ya dan yang baru bergabung silahkan bergabung ya like, komen, dan subscribe bantu channel saya ini agar bisa berkembang dengan baik teman-teman yang sudah lama bergabung saya ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah mengikuti atau menonton channel saya ini dari sekian lama tonton terus ya video-video terbaru dan update terbaru dari video saya karena saya akan selalu memberikan informasi memberikan informasi yang bermanfaat bagi para kecomania maupun para pemula ya burung cuca ijo termasuk jenis burung kecon punya banyak keistimewaan ya dari berbagai sisi burung burung kecon yang tergolong burung kelas atas ini atau kelas dunia ya memang memiliki segala keunggulan yang begitu selalu diinggulkan teman-teman selain memiliki ciri perawakan dengan warna hijau indah burung cuca ijo yang dengan nama latin koloropsis sonerati ini juga sangat populer ya di masyarakat umum biasanya karena punya kecon yang gacol yang sangat terdengar khas ketenaranya bisa dinilai dari sekian banyak kejuaraan serta kontes latbeda yang sering diadakan pada berbagai daerah kota di negara Indonesia tercinta ini sendiri burung cuca daun ini adalah dalam berbagai macam jenis serta tersebar luas pada beberapa pulau dari mulai pulau Dewa, Burnio dan juga pulau emas sedikit jenis cuca ijo sangat terkenal antara lain cuca ijo Jawa Timur ya Banyuwangi atau BWI ya cuca ijo Mini Kalimantan ya dan cuca ijo Sumatera seluruh dari jenis cuca ijo ini hampir semuanya tidak ada bedanya dan artinya semua juga termasuk daftar burung yang paling banyak dicari oleh setiap dari pecinta burung kejauhan alasan untuk punya juga sangatlah bermacam-macam dimulai dengan dibakai serbake masteran ya burungnya dan juga digunakan sebagai lomba dan beliarannya guna menemani waktu sedih santai saja ada ya untuk serta dikatakan cukup gampang dalam perawatannya burung cuca ijo dapat dikatakan sedikit lebih tangguh serta tak mudah terserang penyakit untuk jenis burung cuca ijo Banyuwangi untuk dapat membedakan antara burung cuca ijo Banyuwangi dengan ciri jenis cuca ijo lain yang ada di Indonesia sendiri meliputi postur tubuh panjang sedikit melengkung kemudian jambul yang berdiri pada saat ngetrok atau jamtrok ya warna hijauannya cenderung tajam serta ekornya lebih panjang menurut informasi yang beredar katanya burung cuca ijo Banyuwangi ini ada pada bagian jenis yang menyebat di alas burwo songon sanggeran serta pada kawasan kaki gunung ijen jenis burung semuanya terdapat pada berbagai jutan itu punya ciri perawakan kicuan yang berbeda beda akan tetapi berdasarkan pendapatan dari berbagai pihak cuca ijo Banyuwangi yang paling banyak dicari dalam untuk dibelihara karena paling menarik untuk cuca ijo Kalimantan ya dilihat sekilas burung cuca ijo Kalimantan memang dirasa sulit dibadakan dengan cuca ijo hasil asal Jawa Timur perbedaan cuca ijo Kalimantan dan Banyuwangi hanya sedikit saja tetapi tetap terdapat berbagai bagian yang dapat dimengerti guna mengetahui burung hijau dari pulau Borneo ini apabila dilihat secara sungguh-sungguh warna tubuhnya cenderung memiliki warna hijau muda dan juga agak kekuningan ya teman-teman ini lebih lengkapnya saya maca artikel ya agar tidak keliru karena sama-sama maca teman-teman tak hanya itu saja ya pada saat menginjak usia dewasa ukuran tubuh relatif sedikit lebih kecil dan juga ekornya lebih pendek dan juga kaku walau suara gacor atau ngerol yang akan dipunyai dianggap tidak lebih baik akan tetapi burung ini punya mental petarung yang dengan beraninya meladeni suara keco yang disuarakan oleh jenis burung sewaktu di alam liar untuk cuca hijau perbedaannya cuca hijau kalimantan banyuwangi juga merupakan dua jenis burung yang punya keistimewaan masing-masing baik dari sektor suara kecon ataupun keindahan dari warna bulunya walaupun demikian diantara dua jenis cuca hijau ini cuca hijau kalimantan merupakan jenis burung cuca hijau yang paling dimati oleh para pecinta burung kecon terutama burung cuca hijau hal ini disebabkan cuca hijau kalimantan memang sudah dianggap memiliki suara atau kecon yang lebih variatif dan pastinya juga lebih panjang jika dibandingkan dengan burung cuca hijau banyuwangi mungkin karena juga agaknya lebih murah ya daripada cuca hijau banyuwangi mungkin dengan alasan itu ya banyak yang belihara burung cuca hijau banyuwangi karena jualnya bagus tapi lebih banyak yang belihara burung cuca hijau kalimantan karena segi keuangan juga lebih murah ya tidak hanya dari kualitas kecohannya perbedaan cuca hijau kalimantan dan banyuwangi juga bisa kita lihat dari segi fisik baik itu dari segi postur tubuh dari segi warna bulu berlaku pada waktu ngetrok atau dilihat dari perbedaannya dan untuk cuca hijau banyuwangi pertama akan dapat kita mati dari bentuk atau postur ya dan sangat melengkung teman-teman kemudian ya kemudian untuk postur tubuh burung cuca hijau kalimantan padamnya lebih pendek juga tidak melengkung ya seperti burung cuca hijau banyuwangi yang terlihat melengkung teman-teman ya hanya itu saja ya perbedaannya pada waktu ngetrok burung cuca hijau banyuwangi biasanya akan lebih menjagerikan pada bagian jambulnya jadi terlihat semakin atraktif kemudian cuca hijau kalimantan tidak atraktif selamat menikmati 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 selamat menikmati